Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tempatnya Nenek Amroh saya rumah zaman dulu masih ada dulu masih tanah di sini selambit pelur ini dulu ada saya nempatin Mas Win namanya yang lama dia di sini iya 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 saya masih dulu saya sering tidur di sini ini diperbolehkan sama ibu nah ini kamar-kamar anak-anak kamar renceng saya ini Cinemi nggak salah ada maskin di sini saya saya sulit tidur di sini di sana kan ada rumah juga tuh ada pun pun bunyi di depan jalan itu dulu ada rumah itu lama memang kadang-kadang sepuluh puluhan tahun umur saya udah 43 Bu ya dengan anak pengen kemarin nggak enak pengen main gitu masih ada orang kira-kira begitu ngetutup rapet ya Masya Allah mandarinya sepi ini kayu-kayu masih zaman dulu ya Iya belum dibongkar makanan bol tutupinnya aja dulu ya sementara tapi cuma tetap lagi bocor ini kusennya kan masih dulu ya iya kusennya dulu belum dirubah-rubah belum ya disini gue banyak terima kasih nih jadi bisa saya ngeliat saya lewat Mari udah puluhan tahun enggak sempet baik karena suka sedih warna air mata lagi hajatan di Bang Jen anaknya aja sabah ini rumahnya nih tapi rumahnya udah nggak ada yang itu juga habis ya berarti peninggalan memang rumah ini doang ya ini tinggal sendiri saya tinggal sama anak tadi suami juga ada tapi baru-baru satu bulan oh iya Allah 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 saya sama cucu ini dua asli ini mana Bu? saya Jogja oh Jogja saya pernah suka jalan-jalan oh iya mana? saya kalau jalan-jalan suka ke Jogja ke itu ke Alun Alun terus ke itu Bu yang di atas gunung itu apa ya? Selawi apa? Ciawi sawangan apa-apa deh daerah itu ya? udah punya putera berapa? saya cewek semuanya tiga saya udah pernah jarak ke itu juga jalan-jalan ini jarak ke makam raja-raja jaman dulu oh iya yang naik ke atas itu apa bukan senang apa ya? kerajaan Jogja iya iya di Wono Giri apa dia? ya Wono Giri Wono Giri ya? di Wono Giri ya? saya udah pernah situ eh Imo Giri iya bener Imo Giri duduk dulu Mak iya saya banyak terima kasih gak lama-lama iya lama-lama iya saya mengenang masa lalu saya kecil di sini apa di sini Bu? iya dulu kan tanah tuh dulu tanah Mak ini Mak emang aslinya sih ini tanah kosong Pak iya dulu kan ini tanah nih nggak ada peluran gini cuma halus banget saya tuh sering sering ngepel dulu Mak walaupun tanah dipel halus jadi kayak peluran peluran tanah itu kayak model mengkilap mengkilap iya rajin tuh jaman tahun dulu Mak iya jadi kayak gerabah gitu kayak kendih gitu kan halus tuh ya iya iya jadi bener-bener walaupun tanah kayak keramik gitu adem kita geletak nanti juga insya Allah ini mati kok Pak masih teman udah ada yang baru iya 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 ya Allah saya suka kesona kadang jalan main gitu karena ada banyak-banyak temen udah kayak sudara lah di sana iya tapi Alhamdulillah ini saya diizinkan terima kasih banyak ibu biar sehat selamat keluarganya ini baik-baik ya iya selamat kali ya anaknya dari adiknya Aji Saman Dulhamid Pak Amid iya atas namanya ini kali ya emang rekeningnya masih emang ada masih bilang dirubah Pak iya ini mana ya ada setruknya di anak Pak Amid ada kok kici penanak saya coba ini nih Pak ya Allah mungkin ya Amid ya kadang-kadang pengen main kemari oh iya nih iya masih kan masih asas nama bapak saya iya bu belum dirubah abis berubah-gerubah juga ntar maret oh ribet bu iya maka ini udah kita bayar-bayar aja kan bu ini atas nama Dulhamid iya 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 Masya Allah ini berarti bener ini asli iya tuh asli ini iya Pak berarti ini rumah masih asli meternya masih asli ya hahaha saya umur udah 43 tahun bu ya udah sampai sekarang masih saya 43 tahun dari zaman bapak saya ini kan ada cnemi kan Al Malhum tuh iya kan nikah sama orang Jawa orang Banjarnegara iya iya kan dulu kan rumah bapak ini kan yang ngebangunkan dia tuh mnm karena dia baik ya kan ya pada deket sama ini misalnya makan tidur sebelum jadi su su apa wami istri apa sini sama wak saya gitu ya walaupun dia orang mana-mana gitu itu ngebangun itu tuh masih nengteng-nengteng coran sekarang udah pintar nggak gambar apa juga di rumah masih manual sekarang masih jarahnya dah itu neteng-neteng udah kayak anak sendiri akhirnya berdemen Anda tuh almanjing saya akhirnya jadi anak mantuk sekarang udah almarhum dulu kan di samping ada rumah lagi nih udah habis ya yang rumah zaman dulu kalau dulu kan saya samping itu rumah saya nih rumah dipindahin dari sini ke situ gitu yang saya mau bangun ini orang begitu saya juga dulu begitu air diakuin itu enggak masalah memang dasar dari leluhur saya semuanya itu kan jalan emang dulu dari dalam ke sonokan kaget dijual jadi selagi rumah ini Oh iya jadi buat berkahnya leluhur saya wangkong saya kecuali ini dibeli semuanya jalan memang balik ke anak cucu turunannya gitu emang dibuat wakaf udah buat jalan mas orang beli lahan gada jalan gitu yang ada punya Rano Karno juga dijual udah ya udah udah jadi jadi ya ini masalahnya dia mau gala tinggal sini ya mungkin akan terbesar ada kutunya ada yang pokoknya bisa jadi kalau dari gambar tuh kurang bisa di sini dia marah iya kalau disini kan dulu asal rame-rame iya dibantulah yang sama-sama akan berkebuatan kita ya Alhamdulillah enggak rusaklah karena untuk namun ini kan Alhamdulillah Bu bisa ngeliat begini saya doain Ibu biar sehat selamat keluarganya anak istrinya semuanya namanya Bapak yang udah Alhamdulillah itu diambil segala dosa-dosa di terima iman Islamnya amal ibadahnya semuanya ditempat yang terbaik Allah subhanahu wa ta'ala gitu saya juga banyak lebih terima kasih masih bisa ngeliat saya kadang-kadang juga sedih tempat main saya lahir di sini ada buah saya emang saya saya mau saya deket banget saya mau saya itu deket banget apa diurusin sama dia apa semuanya saya mau di itu ini memang oh iya berapa ratus meter ya kalau emang jodoh mah kali gitu ya siapa tahu kalau saya ada duit tapi duit ma rezeki maur diurusin Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak tahu siapa tahu kita sekarang ngomong enggak ada besok ada itu ya Alhamdulillah saya memang kearapan baik ngimpi ngimpi kadang-kadang saya gitu kapan ya tapi Alhamdulillah siapa tahu jodohnya ya saya lagi ibu juga udah ngomong namanya ngomong begitu ya siapa tahu jodoh saya mau duit dari mana kayak yang penting halal gitu Hai semuanya seneng banget ini Bu nanti walaupun bisa kebeli juga semangnya bakalan saya enggak bakalan saya enggak bakalan saya rubah paling kalau bolong-bolong saya saya cat siapa saya apain gitu nggak bakalan saya rubah ya kayak misalkan bolong-bolong kena raya apa itu kan kita kasih obat baik gitu biarkan posisi begini paling atas dirapiin doang biang ambruk gitu ini kan dulu ada orang mana nih tinggal di sini nih orang pada ngontrak Oh dulu temen dulu tuh masih anu tuh baik udah kayak keluarga orang-orang siapa namanya itu ini kan kakak adik payah Maswin namanya Mbak Upi anaknya Bambang yang disini Mbak Nartek suaminya Rangambon terus mereka udah pernah punya rumah ini ibu dapur saya jelisnya masuk lagi ya udah tuh ya Allah Ya Rabbi ini kamar mencing saya nih udah TV jamin dulu ini nggak papa bu senang saya ini udah mau bersih juga lagi enggak anak badan coba aja masuk pak buka itu kalau lambikan dulu biara sama saya enggak jadi agak nah ini ya udah babak babak dulu kita dibuka kok hasil ibu pintunya pintu jaman dulu pakai papan doang ini kan rumah nih masih nyatu jadi lu tadi kosong rumah kalau ini rumah emang udah bagus nih di depan nih ada pun buni dulu saya suka makan buni udah gitu kadang-kadang makan buni ada yang biara kambing saya dulu sama babak saya kata puno bukan buni tapi kambing mau ngopi dulu pak ya enggak enggak bu makasih banyak saya paling ditungguin saya juga banyak terima kasih ya Alhamdulillah saya bersyukur masih bisa main disini saya masih kecil gitu saya sedih gitu banyak terima ibu biar sehat selamat semuanya anak keluarga semuanya nama saya saya mah walaupun anak betawi asli babak emak saya saya namanya saya Jawa anak babak saya yang turunan karang tengah lebak bulis yang nama Jawa dari Bapak Dulhamid Pak Dulhamid ini ya iya nama yang paling besar Ariyati Asti Sarono saya namanya Sarono Jumanto Rano Rano Amir nanti saya ceritain adik saya nih tinggal lama disini soalnya babak saya sering berantau walaupun anak betawi bergaulnya sama siapa sama orang Jawa sama orang-orang udah kayak keluarga saudara babak saya punya orang tua angkat namanya Raden Ajeng Siti Sundari dia dari Solo masih keturunan Raja dia di Solo masanya saya masih jarah ke Solo masih jarah nama yang namanya Jawa dari Bapak saya doang gak ada pokoknya anak betawi cari soal Lebarano gak ada tapi masih apa Bapak masih hidup masih dagang ke Karang Tengah lebak bulis ada masih yang mana nih yang Bang Dulhamid yang dagang dimana di turunan di rumah Ngkong Ngkong saya sayuran Bapak saya depan depan pas turunan mau ke Widuri itu akan ada turunan nih dekat rumah Ajeng Saman turunan sebelah kanan ke Bon Kosong oh disitu oh disitu masih ada ya gak tau ya yang mana orang udah tua udah jalan 80 tapi masih gagal disuruh berhenti kagak mau justru orang dulu itu gak ini gak nganggep dia tuh dari Parung Bu kemari jauh banget akhirnya Insya Allah bisa saya beli motor 3 roda biar gak terlalu capek jadi kalau Anu bisa tidur gitu jadi gak terlalu berat bapak main sudah mampir sini iya ntar saya bilangin dah dan ibu siapa ibu siapa ibu siapa ibu Agus ibu Agus ya makasih banyak ya bu ya tapi saya datang kemari ibu tiba-tiba langsung eh Pak mau ngeliat saya oh mau masuk gitu percaya banget gitu alhamdulillah percaya gitu saya tuh sama manusia tuh ini nih ya Allah ini kayu dulu kan saya sering main disini tuh kan tanah kosong Mbak Muali Haji Muali berarti ini kosong banget ya Bu ya udah kosong itu ya kalau itu kan punyanya Baji Sabah tuh kontrakan belasono belasono rumahnya Haji Sabah ini oh ini Mbak Muali nih rumahnya kamping tepat saya main halo ini mah rumah ini udah dihancur ini apa yang mau diganti gini ah ini ya ah ini ya rumah dari zaman Jebot namanya ngebangun rumah yang samping sampai ini dulu disini ini ya rumahnya ya yang awal muasal yang dulu rumahnya bagus ini disini ya apa Dorpy ya eh bukan ya masih saya kecil ini ngebangunnya ya tukang nenteng-nenteng ember coran mas Indratmo suaminya Cenemi dulu suaminya ada masih ya guru TK disini Baji Muasan ingat masa kecil itu rumah nenek saya masih ada ternyata buntun pak saya ngeliat ini sampe nangis keluarin air mata kalau nomor 39C mana ya aduh saya gak tau coba apa itu kalau saya emang lahir disini cuma saya gedenya dimana-mana jadi gak tau saya saya lagi main aja ini tempat masa kecil yang basah remat udah kayak begini sekarang pak masih kecil yang basah amat tuh disini rumah jadulnya tuh masih ada tuh udah pada hancur bu punten ya misi iya bu makasih nanti saya bilangin sekarang udah Masya Allah kalau ini diwakapin sama keluarganya Pak Amroh Abdul Hamid jalan ini semuanya selagi orang masih ada disini buat umum jalan nah ini nih rumahnya belas sana rumahnya belas sana ini perumahan bumi karang indan disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati